oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke dukom tutorial pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengoperasikan laptop atau komputer bagi pemula atau bagi orang yang baru megang atau membuka mengoperasikan komputer oke sebelum kita lanjutkan jangan lupa tekan tombol subscribe like dan comment cekidot oke ya nah disini untuk bagi orang yang baru mengoperasikan komputer atau jarang mengoperasikan komputer yang pertama kita perlu ketahui kita akan mengelola untuk penyimpanan di dalam laptop atau komputer nah untuk kita mengecek atau melihat penyimpanan laptop atau komputer kita masuk ke file explorer ya nah ini biasanya dengan ini ya atau dengan ikon seperti ini ya atau kita bisa ketikan file explorer nah ini muncul kita buka ini saya menggunakan Windows 10 ya jadi tampilannya seperti ini nah disini kita bisa mengelola untuk penyimpanan di dalam komputer nah apa saja yang di dalam file explorer ini untuk kita bisa melihat nah yang pertama disini adalah untuk menu pertama ada quick access atau yang pernah atau yang sudah pernah kita buka ya nah ini setelah itu ada desktop nah ini untuk penampilan desktop ya desktop ini adalah tampilan yang ini ya nah tampilan layar desktop ini atau nah ini seperti ini ini ya ada aplikasi-aplikasi yang muncul di dalam desktop tampilan utama tadi terus setelah itu di dalam download nah ini download ini adalah file ya atau dokumen yang didownload dari internet atau misalnya dari google chrome nah misalnya kita download dia otomatis bakal tersimpan di file download ini nah kita bisa melihat ini oke untuk file dokumen nah di dokumen ini kita adalah penyimpanan otomatis jika kita menyimpan office atau microsoft setelah ngetik kita bisa save dia otomatis tersimpan disini oke selanjutnya di picture ini adalah penyimpanan gambar atau dokumen yang sudah yang berada di dalam komputer atau di lokal c ya setelah itu on drive ini untuk untuk upload di google drive setelah itu di this pc nah dis pc disini adalah tempat penyimpanan pembagian penyimpanan hard disk ya yang ada di dalam laptop atau komputer nah disini saya di laptop saya terbagi dua partisi atau dua penyimpanan yang pertama ini adalah sudah tanda merah dia memiliki kapasitas penyimpanan sekitar 200 giga an nah ini yang sudah kepakai adalah 201 giga tinggal 12,6 giga terus yang penyimpanan yang kedua yang ini total penyimpanan 263 tinggal selesai penyimpanannya 33,3 giga nah jadi total keseluruhannya hard disk yang di dalam laptop saya ini adalah 500 giga nah itu oke apa saja yang di dalam lokal disk C nah tadi seperti yang tadi ya yang ini tadi ini ini desktop dokumen download bigstore ini video penyimpanannya di dalam lokal C nah jadi atau sistem operasi Windows 10 ini penyimpanannya di dalam lokal C jadi setelah kita install atau install Windows berikutnya maka file yang di dalam penyimpanannya C ini akan terhilang atau terhapus tetapi untuk yang file yang di dalam D ini dia tidak akan terhapus jika kita bisa tidak hapus ya ini ada pengaturan jadi waktu ketika menginstall ulang kita bisa pilih opsi tidak menghapus untuk lokal D tetapi kalau untuk C ini harus dihapus karena untuk memperbarui atau mengupdate Windows nah ini di dalam D ini adalah berkas-berkas saya yang sudah bertahun-tahun yang tersimpan di dalam sini dan total penyimpanannya tadi sudah dilihat di disk C ini tadi sekitar 263 giga semua dokumen saya tinggal sisa ruangnya ruang penyimpanannya tinggal 33,3 giga jadi tinggal sedikit lagi nah disini kita bisa menyimpan atau mengelola file atau data kita kita buat foto atau video atau dokumen di dalam penyimpanan harddisk disini atau kita bisa memindah nah itu atau kita bisa membuat folder baru nah untuk membuat folder baru seperti ini ya seperti ini ini adalah kita tinggal tekan new folder kalau tidak ada di laptop atau komputer teman-teman klik kanan ya pada lembar yang kosong sini kita pilih yang new ya setelah itu kita pilih folder nah ini kita ketikan coba kita enter saja nah dia maka dia akan kita buka nah disini kita buka nah ini adalah folder yang kita buat tadi nah ini untuk membuat folder di dalam laptop jadi kita tinggal ngasih penyimpanannya nah misalnya kita mau ini kita pindahkan ya kita pindahkan di dalam folder coba tadi kita klik kanan setelah itu kita pilihkan copy ya setelah itu kita pin buka folder coba kita klik kanan kita paste nah ini dia akan copy atau menduplikat folder tadi tetapi yang tadi tetap ada ya kalau kita akan memindah berarti kita pilih kita cut nah jadi ini kita misalnya ini ini saja kita cut nah kita pindah kita cut terus kita paste di sini nah dia akan pindah di folder coba yang tempat tadi dia sudah tidak ada lagi karena dia memindah ya bukan mengkopi nah itu begitu juga kita kalau mau mengkopi atau memindah folder kita ke dalam flashdisk ya nah disini saya akan colokkan flashdisk saya kita lihat di layar ini akan muncul disk baru ya yaitu flashdisk kita colokkan kita tunggu dia masih menyekan nah ini nah disini adalah flashdisk yang barusan saya colokkan kita dia muncul nah ini ya isi flashdisk saya seperti ini kita bisa mindah data kita ke flashdisk seperti tadi misalnya kita pindah mengkopi saja ya kita copy ke kanan copy pindah dalam flashdisk kita paste kan nah ini adalah proses mengkopi data video tadi nah ini sudah terkopi di dalam flashdisk oke flashdisk nya kita cabut maka akan dia hilang otomatis nah dia otomatis tersimpan di dalam flashdisk terus selanjutnya jika kita akan melihat file ukuran file kita besar besarnya berapa atau berapa MB atau kita pilih file kita pilih file nya klik kanan setelah itu klik properties ya nah disini ada tertera atau keterangan nah disini size nya sekitar 430 MB ya hampir setengah giga untuk penyimpanannya dia dalam bentuk format mp4 ya jadi kita bisa lihat disininya detailnya ini kita bisa lihat ukuran file yang akan kita pindah atau kita simpan mana yang kira-kira enggak kepake silahkan teman-teman bisa hapus untuk menghemat penyimpanan oke mungkin ini cukup sekian penjelasan dari saya untuk pembelajaran belajar laptop atau komputer untuk pemula semoga bermanfaat jika teman-teman ingin request untuk diberikan tutorial apa tentang komputer silahkan di komen di bawah sebelum saya iris jangan lupa tekan tombol subscribe like dan komen saya iris assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax